Shalom semua sahabat wanita yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur pada malam hari ini kita boleh diberikan kesempatan untuk bersama-sama berkumpul merayakan HUD ke-24 Komisi Wanita. Dalam keadaan apapun kita tetap mengenaikan pujian syukur kita kepada Tuhan. Terutama bagi Komisi Wanita selama 24 tahun ini, Tuhan sudah memimpin dan menyertai kita semua di dalam segala keadaan kita tetap setia kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita bersama-sama kita masuk di dalam saat teduh. Banyak yang telah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam Komisi Wanita. Dan kita patut menaikan pujian syukur kita kepada Tuhan oleh segala hal yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita dan di dalam gerejanya. Mari kita menaikan pujian ini. Ku bersyukur Bapak. Banyak yang kau berbuat di dalam hidupku Rancangan indahmu Terjadi di hidupku Bapak yang mengerti Segala yang ku perlu Segala yang ku perlu Kasihmu sempurna Nyata dalam hidupku Nyata dalam hidupku Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan Buat kasih setiamu Buat kasih setiamu Di dalam hidupku Ku bersyukur Ku bersyukur Bapak 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 lagi saya minta kita semua berdiri bersama-sama, kita naikkan pujian syukur kita kepada Allah kita, banyak hal yang kau perbuang banyak yang kau perbuang di dalam hidupku rancangan indahmu terjadi di hidupku Bapak yang mengerti segala yang ku perlu kasihmu sempurna nyata dalam hidupku nyata dalam hidupku ku bersyukur Bapak ku bersyukur Bapak ku bersyukur kuso ku bersyukur Tuhan ku bersyukur Tuhan kuficu tiap ini Bapak, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Alhamdulillah, ku bersyukur kepadamu ya Tuhan, kau senantiasa menyertai kami, Yesus. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hati ku takkan gentar, hati ku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopanku. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati, tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hati ku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopanku. Kaulah Yesus, kaulah Tuhan, hanya kau ku percaya. Kaulah Yesus, kaulah Yesus, kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapak, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapak, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, seumat wanita. Ku bersyukur Tuhan, mengungkapan syukurlah yang kami layak berikan bagimu. Karena di usia 24 tahun ini kami mau terus bersinar. Tuhan hadirlah di tengah-tengah Hood Komisi Wanita GKJ Sunter pada malam hari ini. Kami yakin dan percaya ada banyak hal yang terjadi selama beberapa tahun ini. dan bahkan kami juga mungkin tidak bisa memprediksi apa yang terjadi tahun depan. Tapi kami mau menyerahkan itu ke dalam tangan Tuhan dan kami mau membangun iman kami bersama dengan Kristus. Kami datang bersama dari rumah kami masing-masing agar kami bisa belajar sekali lagi apa artinya terus bersinar di usia 24 tahun komisi wanita ini. Kami rindu engkau yang terus memberikan kekuatan, arahan, tuntunan bagi kami, para wanita agar kami bisa menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang sejati. Kami mau jadi teladan di dalam keluarga, di dalam usaha, di dalam pelayanan, di seluruh aspek kehidupan kami. Oleh karena itu biarlah seluruh rangkaian acara pada malam hari ini engkau yang pimpin dan berkati dan biarlah kami bisa menikmatinya dan kami bisa memaknainya. Inilah ungkapan syukur kami Bapak. Kami berdoa untuk firman Tuhan, kami berdoa untuk semua pujian, kami berdoa untuk semua hal yang sudah dipersiapkan. Kiranya menjadi sebuah kemuliaan bagi nama Tuhan, sebuah hal yang memberikan hati kami lebih lagi bersyukur kepada Tuhan. Inilah doa syukur kami, terpujilah namamu. Ini doa kami sekali lagi, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Menyala-nyala di dalam Tuhan dan biarlah kita tetap bersemangat untuk melayani Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri. Mari kita naikkan pujian ini dengan bertepuk tangan, bersemangat, bersama-sama. Dengarkanlah suara nafiri. Memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi pandinya, bersiap maju dan jangan lengkap. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata alam dalam kuasa roh kudus. Katakan api kemuliaannya. Api kemuliaannya, tercura dari surga, penuh hingga di semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya, tercura dari surga, bersemangat. Dengarkan pada dunia, bahwa Yesus Raja, Skala Raja. Dengarkanlah suara nafiri. Memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi pandinya, bersiap maju dan jangan lengkap. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata alam dalam kuasa roh kudus. Api kemuliaannya, tercura dari surga, penuh hingga di semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya, tercura dari surga, bersemangat. 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 Dan bersemangat pada dunia, untuk melayani bahwa Yesus Raja, Skala Raja. Skala Raja. Skala Raja. Biarkanlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarkanlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarkanlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, banyak waktu. Biarkanlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap di Tuhan. Tanggakan segala beban, dan dosa yang merintang. Berlari pada tujuan panggilan surga wisi. Biarkan rohmu menyala-nyala. Biarkanlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarkanlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Rauhmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan Biarlah Rauhmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan Biarlah Rauhmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan Biaramu menyala-nyala dan layanilah Tuhan Haleluya Mari kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita saudara Biarlah roh kita terus menyala-nyala dan layani Tuhan Silahkan duduk kembali Mari kita akan membuka Nats Alkitab kita pada malam hari ini Dari Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-15 dan 16 Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama dari Matius 5, 15 dan 16 Demikian firman Tuhan Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di atas di bawah gantang Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga Demikian firman Tuhan Kita juga akan bersama-sama membawakan doa syafat kita Mari sahabat wanita kita akan berdoa untuk tiga hal Yang pertama mari kita doakan untuk semua sahabat wanita GKJ Sunter Kiranya dapat terus bersinar dan menjadi terang bagi bangsa, bagi gereja, dan keluarga Mari kita berdoa bersama-sama Bapak di surga kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Dalam kesempatan yang indah pada malam hari ini Tuhan Kami boleh bersama-sama berkumpul dengan Komisi Wanita Gereja Kristen Jakarta Jemaat Sunter Kami mau berdoa ya Tuhan untuk setiap kami Sahabat-sahabat wanita di GKJ Sunter Biarlah kami tetap selalu setia kepada Tuhan Di dalam peran kami sebagai seorang wanita Sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu Tuhan sudah mempercayakan kepada kami hal ini ya Tuhan Dan ini merupakan satu keanugrah bagi kami ya Tuhan Kami mau bersyukur kepadamu Kami berdoa untuk semua sahabat wanita GKJ Sunter Dapat terus setia dan menjadi terang di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan Di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah gereja mu GKJ Sunter Bahkan di tengah-tengah keluarga kami Kami terus bercahaya, kami terus bisa menjadi berkat bagi banyak orang Dan kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Yang kedua, mari kita akan doakan untuk anak-anak kita yang akan mengikuti ujian semester genap tahun 2021 Tuhan memberikan hikmat dan kesehatan bagi anak-anak kita supaya dapat mengikuti ujian yang akan diadakan Mari kita berdoa Bapak di surga kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang masih akan mengikuti ujian semester genap ya Tuhan Biarlah kiranya Tuhan mempersiapkan setiap anak-anak kami supaya mereka senantiasa diberikan hikmat kepintaran Bahkan juga Tuhan memberikan kesehatan kepada anak-anak kami Tuhan Dapat mengikuti di dalam ujian semester genap ini ya Tuhan Walaupun secara online Tuhan kiranya terus menyertai anak-anak kami Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Dan yang ketiga, mari kita doakan untuk bangsa Indonesia tentunya Kita terus berdoa untuk bangsa Indonesia di masa pandemik ini Dalam proses pemberian vaksin yang masih terus berjalan Untuk pemulihan ekonomi untuk bangsa kita Dan terutama juga bagi keamanan bagi para pemudik yang kembali ke Jakarta Mari kita doakan untuk hal ini Bapak di surga saat ini kami juga berdoa ya Tuhan Menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan Kami mohon belas kasihan Tuhan atas bangsa kami ya Tuhan Biarlah Tuhan menolong dan menyertai bangsa kami Di dalam menghadapi pergumulan yang berat ini Tuhan Dalam menghadapi masa pandemi ini ya Tuhan Kiranya Tuhan memberikan kami juga kekuatan dan juga kesehatan Menaati setiap protokol kesehatan yang ada Kami berdoa ya Tuhan Biarlah Tuhan menyertai proses pemberian vaksin yang masih terus berjalan Untuk saudara-saudara kami juga yang sakit terkena COVID-19 Yang ada di rumah sakit ataupun di rumah Tuhan juga menolong dan menyertai memberikan kesembuhan bagi mereka Kami berdoa ya Tuhan untuk pemulihan ekonomi pada bangsa kami Tuhan kiranya yang terus campur tangan dan beracara untuk pemulihan ekonomi bangsa ini Menjadi lebih baik lagi Juga untuk keamanan pada saat-saat ini ya Tuhan Saudara-saudara kami yang baru pulang mudik dari kampung halaman mereka Tuhan juga menyertai mereka melindungi mereka di dalam perjalanan sampai di tempat tujuan dengan selamat Terima kasih Tuhan ini doa kami Kami menyerahkan setiap pokok-pokok doa ini ke dalam pimpinan Tuhan Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Saudara demikian doa syafat kita Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita Untuk mendengarkan firman Tuhan Yang akan disampaikan oleh pendeta Bobi Mesak Dengan tema terus bersinar Mari kita naikkan pujian Bagaikan bintang-bintang Terima kasih Kau mau hidup seturut kehendakmu Mengerjakan keselamatan yang telah kau beri Biarlah hidupku menjadi jawaban Bagi setiap orang Yang membutuhkan Kau mau berjaya Bagaikan bintang-bintang Di tengah kegelapan terpancar Terang kasih Tuhan Kau mau berjaya Berbegau dalam dia Menyaksikan keurahan Tuhan Menceritakan perbuatan Tuhan Ku rindu hidup selalu Berjaya dalam kemuliaannya Setiap harga yang harus ku bayar Telah menjadikan aku dewasa dalammu Berikanlah hatimu di dalamku Agar hidupku hanya Untuk membutuhkan kemuliaan Tuhan Ku mau berjaya Ku mau berjaya Berbegau dalam dia Menyaksikan keurahan Tuhan Menceritakan perbuatan Tuhan Ku rindu hidup selalu Berjaya dalam kemuliaannya Katakan ku mau berjaya Ku mau berjaya Bagaikan bintang-bintang Di tengah kegelapan terpancar Terang kasih Tuhan Ku mau berjaya Ku mau berjaya Berbegau dalam dia Menyaksikan keurahan Tuhan Menceritakan perbuatan Tuhan Ku rindu hidup selalu Berjaya Berjaya dalam kemuliaannya Ku rindu hidup selalu Ku rindu hidup selalu Berjaya dalam kemuliaannya Kepada hambanya Kami persilahkan Ku rindu hidup selalu Ku rindu hidup selalu Ku rindu hidup selalu Dan kemulia hidup selalu Hari ini kami siap diberkati Ku rindu hidup selalu 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 Saudara, malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema terus bersinar. Sekali lagi, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat kepada nats bacaan kita yang terambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan, Matius 5, 14 sampai dengan 16. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan bapamu yang di sorga. Nah, saudara, tema kita adalah terus bersinar. Saudara-saudara, nats ini adalah bagian dari rangkaian kotbah Tuhan Yesus di bukit. Nah, pernahkah kita bertanya, mengapa Tuhan Yesus menggunakan istilah terang ini sebagai identitas diri orang-orang percaya? Mungkin kita pernah berpikir atau pernah bertanya di dalam diri kita atau juga kepada orang lain. Nah, malam hari ini kita akan lihat apa alasannya. Alasan yang pertama, saudara-saudara, Tuhan Yesus menggunakan simbol-simbol atau gambaran-gambaran di dalam kotbahnya untuk mempermudah pendengarnya mengerti. Karena hal-hal itu mudah ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat yang mendengarnya. Yang kedua, di dalam Yohannes fasal 8 ayat 12 dikatakan bahwa Yesus adalah terang dunia. Yohannes 9 ayat 5, Tuhan Yesus sendiri berkata, Selama aku ada di dalam dunia ini, akulah terang dunia. Dengan menyatakan dirinya sebagai terang dunia, Yesus pun ingin agar para pengikutnya, agar kita sebagai murid-muridnya dapat memantulkan terang itu di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sobat wanita yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengatakan kepada murid-murid dan para pendengarnya, bahwa mereka juga harus terpanggil untuk menjadi terang. Seperti yang dikatakan di dalam ayat 14, Yesus berkata disana dengan jelas sekali, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudara, di dalam bagian ini, orang-orang percaya diumpamakan seperti sebuah kota yang dibangun di atas gunung. Kota yang demikian ini, tidak mudah-mudah untuk terlihat dari segala penjuru, karena tidak mungkin tersembunyi. Nah, itulah sebabnya, saudara-saudara. Kita tahu bahwa Yesus ingin agar kita sebagai orang-orang percaya mengerti apa yang dimaksud dan diinginkan Allah dengan situasi kita sebagai terang dunia. Saudara, terang memiliki fungsi sebagai pembimbing jalan yang aman dan baik. Pernahkah kita berpikir tentang kegunaan sebuah mercusuar? Saudara, mercusuar dibangun dengan menara yang sangat tinggi yang letaknya di pinggir laut atau pantai, bahkan pelabuhan. Dan kalau malam, lampunya itu harus dinyalakan di tempat yang sangat tinggi. Tujuannya, bukan hanya sebagai hiasan atau daya tarik menambah keindahan atau persona menara itu atau membuat orang-orang yang berkunjung ke sana menjadi terpesona oleh karenanya. Bukan, saudara. Tetapi tujuan utamanya adalah untuk membimbing kapal-kapal yang tersesat atau kehilangan arah sehingga dapat kembali berlayar ketujuan. Demikian pula seharusnya peranan Anda dan saya, sobat-sobat wanita, sebagai murid-murid Kristus di dunia ini, sebagai terang, kita harus dapat menjadi petunjuk jalan, membimbing bagi jiwa-jiwa yang terhilang supaya mereka datang kembali kepada Allah. Sobat wanita, kita tahu bahwa di dalam dunia kita ini ada begitu banyak orang yang belum mengenal tentang kebenaran Tuhan. hidup kita sebagai terang, ini sangat dibutuhkan oleh mereka sehingga kehadiran kita sangat dinantikan. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Roma, dikatakan setiap orang menyebutkan nama Allah atau nama Tuhan pasti diselamatkan. Tapi pertanyaannya, bagaimana mereka bisa menyebutkannya kalau tidak ada orang yang diutus pergi dan menceritakan tentang nama Tuhan kepada mereka? Saudara, alangkah indahnya orang-orang yang datang sebagai pembawa terang itu hadir di tengah-tengah kegelapan. Di dalam ayat 15, dikatakan sebab itu, terang tidak mungkin dapat disembunyikan karena tidak ada orang yang dapat menyalakan pelita atau lampu kemudian meletakkannya di bawah gantang. Nah, saudara, sedikit pemahaman saja, gantang adalah suatu alat ukur untuk benda kering. Satu gantang itu berisi 35,5 liter. Jadi bentuk gantang itu seperti literan beras namun lebih besar. Namun lebih besar dari literan yang biasanya. Nah, jadi dikatakan ketika pelita atau lampu itu dimasukkan atau ditaruh di bawah gantang, maka pelita itu tidak akan terlihat. Nah, saudara, bayangkan bagaimana mungkin orang mau meletakkan pelita itu dan dimasukkan ke dalam gantang karena tempat itu atau gantang itu bukan tempat untuk pelita. Lampu dimasukkan ke dalam gantang, cahaya tidak akan terlihat. Apa gunanya? Kalau kita sebagai orang-orang Kristen yang menyandang diri kita sebagai terang, tetapi kita tidak bercahaya di tengah-tengah dunia ini, apa artinya? Kita mungkin bergemerlap dengan kemewahan, kita mungkin memiliki status sosial yang baik, kita mungkin memiliki aset yang begitu banyak, tetapi hidup kita tidak ada artinya. Karena pesan Tuhan sebagai terang itu tidak terwujud dalam hidup kita. Kalau kita menyembunyikan diri di bawah gantang, sama sekali hidup kita tidak akan berguna. Kesaksian kita tidak ada artinya. Tempat untuk pelita adalah kaki dian, bukan gantang. Karena saudara-saudara, saat pelita itu diletakkan di atas kaki dian, maka cahayanya akan bersinar dan menerangi setiap sudut ruangan yang ada. Nah saudara-saudara, kembali kita melihat pada bagian ini saudara. Lanjut, silakan. Sebagai orang Kristen, di dalam bagian ini telah jelas diberitahukan bahwa kita harus menunjukkan terang Kristus di dalam kehidupan kita. Sebagai contoh yang sederhana saja. Beberapa tahun yang lalu, saya pernah berkotbah, setelah itu malam jam 9. Dan tempatnya cukup jauh. Jadi setelah habis kotbah, lapar saudara. Laper, kemudian saya berpikir, mau pulang ini pasti kelamaan. Apa yang saya lakukan? Maka saya cari makan di pinggir jalan. Sambil bawa motor, saya lihat keadaan kiri, eh saya lihat di situ saudara, ada orang yang jual sate, kemudian ada orang yang jual soto. Masuklah saya ke salah satu tenda. Apa nama soto, tenda di pinggir jalan. Saya lihat ada beberapa orang yang memang duduk di bangku-bangku itu. Saya pesan, setelah itu, disajikan di hadapan saya. Sebelum makan, saya tutup mata dan berdoa. Saudara, setelah itu, ada seseorang bergeser mendekati saya, dan dia bilang begini, Bapak orang Kristen ya? Saya bilang, kok tahu? Habis tadi Bapak mau makan, berdoa dulu dengan tutup mata. Saya bilang, iya saya orang Kristen. Saudara, ini sederhana sekali bukan? Jadi, saya pikir, mungkin masih banyak orang-orang Kristen sendiri, yang ketika dalam situasi seperti saya, mungkin mereka anggap, ah, Allah tahulah keadaan kita. Buat apa kita harus berdoa dengan cara seperti itu. Tau orang-orang di sekeliling kita juga tidak mempedulikan kita. Jangan salah, saudara-saudara. Nah, disinilah terang kita harus tetap terpancar. Dengan kita melakukan perbuatan yang sederhana demikian, orang bisa melihat dan mengamati terang Kristus yang ada di dalam hidup kita. Bukan membanggakan diri kita, tetapi mereka melihat Allah yang hadir di dalam hidup kita. Yang hadir di dalam hidup saudara. Yang hadir di dalam hidup kita semua. Nah, saudara Nietzsche, seorang filsuf ateis dari Jerman, pernah berkata, jika saja ia melihat lebih banyak orang Kristen, yang menunjukkan bahwa kehidupan mereka sudah ditebus dan diubahkan, yang mungkin akan lebih percaya kepada penepus mereka. Saudara, pernyataan Nietzsche ini, mempunyai arti yang sangat dalam bagi kita semua. Kesaksian hidup kita sebagai orang-orang Kristen sangat berpengaruh terhadap cara pandang orang lain kepada Tuhan yang Anda dan saya sembah. Sekali lagi, saudara. Ini catatan penting bagi kita. Kesaksian hidup Anda dan saya setelah menjadi orang Kristen sangat berpengaruh terhadap cara pandang orang lain kepada Tuhan yang Anda dan saya sembah. Kalau kita yang sudah mengenal Allah, yang sudah diperbaharui, yang katanya sudah bertobat, tetapi kelakuan kita tidak dipertontonkan, dipertunjukkan, sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Allah, ini berbahaya. Mungkin kita sering mendengar ada orang berkata atau mencibir kita. Ketika ada orang Kristen berperilaku yang tidak sepadan dengan apa yang seharusnya, orang berkata, kok bisa begitu ya orang Kristen? Kok kayak begitu ya orang Kristen? Nah, saudara-saudara, di sini mereka bisa melihat seolah-olah Tuhan kita tidak mengajarkan sesuatu yang baik dan ini mempersulit orang untuk mempercayai apa yang kita sembah kepada Tuhan yang kita kasihi. Bukankah Nietzsche tadi sudah berkata bahwa kalau saja ia melihat lebih banyak orang Kristen yang menunjukkan kehidupan mereka yang sudah ditebus, diubahkan, mungkin ia akan lebih mempercayai siapa saudara? Penebus mereka, Tuhan mereka. Saudara, jati diri Anda dan saya sebagai terang harus tetap dipancarkan sekalipun dalam situasi sulit. Sudara, sebagai orang-orang Kristen kita harus melakukan yang terbaik. Itulah sebabnya Tuhan ingin agar Anda dan saya tidak ceroboh menjalani kehidupan ini. Kisah 10 orang gadis, 5 bijaksana dan 5 bodoh. Apa yang membuat gadis-gadis bodoh itu tertinggal dan tidak masuk dalam perjamuan pesta kawin? Jawabannya adalah karena mereka tidak memiliki persediaan minyak atau minyak cadangan dalam lampu mereka. Nah, saudara-saudara ketika 10 gadis ini diminta oleh mempelai wanita sebagai keluarga mereka untuk menanti kedatangan mempelai pria menjemput mempelai wanita untuk hadir atau mengadakan pesta pernikahan. Saudara, tradisi orang-orang Yahudi mengatakan mempelai pria dikatakan tidak diberitahukan kapan waktunya akan tiba. Bisa pagi hari, bisa siang, bisa malam hari. Oleh sebab itu 10 gadis ini mereka mempersiapkan diri dengan membawa lentera. Tetapi lentera atau pelita mereka itu masing-masing dibawa yang bijaksana membawa cadangan minyak dalam buli-bulinya. Sedangkan gadis-gadis yang bodoh tidak melakukannya. Mereka begitu santai saja. Mereka menganggap kan masih ada lima orang saudara kita. Tentulah ketika kami kesulitan, lampu kami kekurangan minyak, mana iya sih mereka tidak mau memberikan bantuan kepada kita sedikit saja. Kan kita masih bersaudara. Tetapi apa kata Alkitab saudara-saudara? Setelah mereka menanti dari pagi, siang, bahkan malam mereka sempat tertidur, tiba-tiba di tengah malam terdengar suara yang berkata bangun, bangun song-songlah dia mempelai sudah datang. Mereka kaget saudara terbangun dan ketika mereka bangun mereka melihat lampu mereka hampir padam. Karena apa? Kekurangan minyak. Yang bijaksana kemudian mereka mengambil dari buli-bulinya dan memberikan minyak-minyak itu ke dalam buli-buli mereka. Gadis-gadis yang bodoh menganggap itu adalah saudara mereka, mereka berkata tolonglah kami lampu kami akan padam berikanlah sedikit minyak-minyakmu. Tetapi apa kata mereka? Maaf, nanti tidak cukup untuk kami dan juga untuk kamu. Saran kami pergilah mencari penjual minyak supaya kamu bisa mendapatkannya. Ketika lima gadis bodoh itu pergi untuk mencari minyak yang lima bijaksana bersama dengan rombongan mempelai masuk dalam pesta pernikahan. Setelah lima gadis yang bodoh itu juga mendapatkan minyak dengan lenterannya di tangannya, ketika mereka ingin masuk apa kata pemimpin pesta? Mereka tidak dikenal dan mereka tidak diizinkan untuk masuk. Saudara, jangan pernah kita hidup begitu santai menganggap kalau kita sudah diselamatkan pasti hidup kita akan bahagia. Tetapi Tuhan berkata peranan kita di dalam dunia ini belum selesai. Kita membawa misi sebagai terang untuk berdampak di tengah-tengah dunia ini menyinari dunia di dalam kegelapan supaya melihat terang Kristus itu. Mungkin bagi ibu-ibu Anda di rumah bagi keluarga suami atau orang tua kita yang belum percaya kita justru disini berperan untuk bercahaya di tengah-tengah keluarga kita supaya suami kita orang tua kita teman-teman kita ketika mereka melihat perbuatan kita yang baik mereka akan melihat Kristus yang ada dalam hidup kita dan akan mempermuliakan Allah. Saudara setelah Yesus menyatakan identitas diri orang-orang percaya dan fungsinya di dalam ayat 14 dan 15 di bagian akhir dari nats ini sebagai penutup kotbahnya Tuhan Yesus dengan terus terang memerintahkan orang-orang percaya dengan tegas sekali agar dapat tetap menjaga terang agar mereka tetap bercahaya dengan melakukan perbuatan-perbuatan dan aktivitas diri mereka secara nyata sehingga orang-orang melihatnya akan memuliakan Bapak di sorgia Saudara apa yang Anda dan saya katakan harus sejalan dengan perbuatan dan perilaku kehidupan kita kita sering terbatas atau malah keliru di dalam memandang perbuatan baik ada orang mengira bahwa dengan berbuat baik mereka akan mendapatkan keselamatan ada juga orang berpikir kalau mereka berbuat baik supaya mendapatkan balasan di sorga nanti bahkan ada juga yang berbuat baik supaya dipuji oleh orang nah untuk kekeliruan kekeliruan ini Tuhan Yesus dengan tegas ingin memberitahukan sebuah pernyataan yang jelas supaya Anda dan saya atau kita sebagai pengikutnya tidak salah di dalam menjalani kehidupan ini Tuhan Yesus meluruskan semuanya ini kita berbuat baik karena memang kita telah dianugrahkan terang itu karena ketika kita percaya dan menjadi milik kepunyaan Kristus terang itu hadir dalam kehidupan kita dan kita pun telah diadopsi melalui Kristus menjadi milik kepunyaan Allah atau anak-anak Allah sebab itu saudara-saudara dengan demikian tidak lagi Anda dan saya perlu berpikir kita berbuat baik menolong orang lain melakukan ini melakukan itu supaya bisa masuk sorga tidak saudara justru karena Anda dan saya sudah mengalami anugrah dan keselamatan sebagai jaminannya di dalam Kristus itu kita melakukan perbuatan baik supaya semua orang dapat melihat orang-orang yang telah ditebus dari kebinasaan sekarang telah berubah dan terang Kristus lah yang nampak dalam kehidupan mereka sehingga dengan demikian Tuhan dipermuliakan nah saudara-saudara sekarang bagaimana agar terang kita bisa bercahaya di depan di depan banyak orang seorang bernama Adeline L. Eagle seorang penulis novel memberikan gagasan yang perlu kita garis bawahi suatu dia katakan suatu cara yang efektif untuk menarik orang datang kepada Kristus bukanlah dengan mencelah kepercayaan mereka atau menuding kesalahan mereka dan menunjukkan bahwa kita lebih benar dari mereka melainkan dengan memancarkan cahaya Kristus yang begitu indah sehingga mereka dengan segerap hati ingin mengetahui sumber cahaya itu nah ini loh yang harus kita lakukan saudara dulu pernah saya mendengar cerita dari seorang teman ketika ia bersama dengan teman-temannya memberitakan injil masuklah mereka di rumah seseorang yang belum percaya disitu dilihat ada begitu banyak patung kemudian dia bilang gini ai asuk kalau kamu percaya Yesus patung-patung ini tidak boleh ada lagi mau gak kita buang belum apa-apa udah disemprotin minyak disemprotin minyak katanya didoain didoain dalam nama Yesus wah yang punya rumah tidak terima dia marah diusir teman-teman saya itu nah ini namanya kita keliru di dalam menyampaikan pesan injil kita tidak boleh mencelah mereka mungkin mungkin mereka tidak mengenal kepercayaan mereka di masa lalu tetapi kita menolong mereka perlahan-lahan supaya mereka mengerti apa yang tidak mereka ketahui itu sekarang mereka dapat mengerti sehingga apa yang mereka percaya itu perlahan-lahan dapat mereka tanggalkan dan mereka beralih kepada kebenaran yang mereka telah lihat melalui kehidupan kita nah saudara-saudara jadi cara kita supaya bisa bercahaya di depan banyak orang adalah dengan memancarkan cahaya kristus yang begitu indah supaya orang-orang ingin mengetahui sumber cahaya itu saudara adakah cahaya yang lebih indah dari kasih dan kepedulian yang tulus kepada sesama yang sudah kita lakukan selama ini ini pertanyaan penting bagi kita ironisnya justru banyak orang-orang kristian sendiri tidak memancarkan terang kristus dalam hidup mereka sehingga mereka menjadi standing block batu sandungan bagi orang lain sifat dan tabiat kedagingan yang menguasai pikiran dan hati mereka rasa iri kebencian amarah dendam senantiasa mewarnai kehidupan mereka kasih hanya sebatas lift service saja perkataan di bibir mulut mereka tidak dinyatakan dalam aktivitas perbuatan mereka rasul paulus berkata kepada jemaat di efesus berhubung dengan status diri mereka yang telah diperbaharui melalui kematian dan kebangkitan kristus mereka telah disebut sebagai anak-anak terang rasul paulus berkata maka setelah kamu menjadi anak-anak terang kamu harus menelanjangi perbuatan-perbuatan kegelapan itu sehingga terang kristus terpancar nyata di tengah-tengah dunia ini nah saudara paulus berkata memang dahulu kita adalah kegelapan tetapi sekarang kita adalah terang di dalam Tuhan sebab itu saudara hiduplah sebagai anak-anak terang mari kita belajar dari kehidupan jemaat mula-mula di dalam kisah para rasul coba kita lihat sebentar ya kisah para rasul mari kita buka fasal yang kedua ayat 41 sampai dengan 47 demikian firman Allah cara hidup jemaat yang pertama orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri mereka di baptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3000 jiwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk membencahkan roti dan berdoa maka ketakutan mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam baik Allah mereka memecahkan roti di rumah masing-masing cara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah mereka disukai oleh semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan luar biasa sekali saudara inilah kehidupan jemaat mula-mula yang dapat menjaga terang Kristus itu tetap terpancar dalam hidup mereka apa yang dilakukan Alkitab berkata setelah mereka percaya mereka melibatkan diri mereka dengan para rasul mereka mulai belajar kebenaran Tuhan mereka memahami kebenaran itu dan mengaplikasikannya mereka hidup bersama-sama mereka mulai berdoa mengadakan kelompok kecil mereka menyembah Allah berpuasa dan terlebih lagi saudara-saudara mereka menerapkan hidup di dalam kasih untuk membantu sesama mereka sehingga di antara mereka di Yerusalem pada masa itu tidak ada orang yang kekurangan karena mereka yang berkelebihan menganggap bahwa saudara-saudara mereka sangat membutuhkan sehingga mereka menjual sebagian harta milik mereka dan membagikan kepada keluarga-keluarga yang kekurangan inilah kasih terang mereka berdampak dan waktu itu semua orang melihat yang belum percaya sekarang melihat terang Kristus dalam hidup orang-orang percaya sehingga ada seperti mahdet dan daya tarik yang membuat orang-orang di luar sana tersedot perhatiannya melihat mereka yang ada di dalam gereja sehingga mereka terpesona dikatakan apa saudara sambil memuji Allah mereka disukai oleh semua orang apa yang menjadi kelebihan mereka sesuatu tidak dimiliki oleh orang luar daya persona yaitu kasih yang diingatakan kepada sesama mereka dan saudara dampak dari perbuatan mereka setiap hari Tuhan menambahkan jiwa-jiwa baru pada mereka ini hal yang sangat luar biasa sobat wanita mari kita hidup berdampak bagi orang lain terang Kristus harus tetap bersinar dalam hidup kita saya percaya kalau di komisi wanita baik hamba-hamba Tuhannya baik yang melayani aktivis pengurus bahkan seluruh jemaat komisi wanita mempraktekan gaya hidup seperti jemaat mula-mula melakukan hidup dengan terang Kristus yang tetap bercahaya saya percaya akan membawa wanita-wanita di luar sana untuk datang dan percaya kepada Tuhan Yesus bagi juru selama nah saudara menutup khutbah ini bagaimana caranya agar hidup kita terus dapat bersinar ada dua hal yang pertama mengerti akan identitas diri kita saudara saya percaya jika seseorang mengerti akan identitas diri maka ia akan berusaha untuk hidup sesuai dengan perannya kalau kita tahu bahwa diri kita ini adalah sebagai pembawa terang saya percaya maka kita akan berusaha sekuat tenaga kita untuk tetap dapat bersinar sekalipun dalam situasi yang sulit yang kedua saudara-saudara jadilah teladan bagi semua orang kepada Timotius anak rohaninya Paulus berkata sekalipun engkau muda tetapi harus menjadi teladan bagi orang lain dalam perkataan tingkah laku kasih kesetiaan dan dalam kesucian saya percaya jika semua orang percaya mampu meneladani atau menjadi teladan di dalam hal-hal yang disebutkan di atas maka orang-orang di sekeliling kita akan melihat terang Kristus dan memuliakan Allah di dalam kerajaan surga saudara beberapa belas tahun yang lalu saat itu kejadiannya yaitu peristiwa 98 ada seorang pendeta bersama dengan seorang pengusaha dari Amerika yang satu menuju Indonesia yang satu lagi akan pergi ke Australia mereka akan transit di Singapura jadi di dalam perjalanan mereka bersama-sama di dalam perjalanan itu pengusaha itu tanya Pak Pendeta kenapa Anda mau kembali ke Indonesia kalau Anda melihat di berita Anda tahu bagaimana situasi Indonesia wah begitu biadak orang-orang begitu keji tapi pendeta bilang gini dia katakan bukankah Anda lebih nyaman di Amerika sudah menjadi warga negara hidupmu terjamin kenapa Anda harus capek-capek pergi ke Indonesia yang morat marit hidupnya pendeta ini bilang begini Tuhan mengutus saya untuk kembali ke Indonesia ketika mereka sampai transit di bandar Singapura sebelum mereka berpisah pengusaha ini bertanya lagi Pak Pendeta bagaimana menurut Anda posisi orang-orang Kristen di tengah dunia hari ini apakah ia ikut bersama-sama dengan dunia dan menjadi sama dengan dunia atau ia berada di paling belakang pendeta ini berpikir sejenak Tuhan memberikan hikmat kemudian dia berkata orang-orang Kristen ada di tengah-tengah dunia hari ini bukan di tengah ataupun di belakang tapi ia memimpin di barisan terdepan wah kaget pengusaha itu kenapa bisa begitu mereka menjadi teladan menarik dunia dari ketidakmengertian mereka diperhadapkan kepada Kristus wah luar biasa saudara anda dan saya hari ini sebagai terang Kristus diperhadapkan berada di dalam barisan paling depan di dunia ini dunia sedang melihat anda dunia sedang melihat saya mari saudara pantulkan cahaya Kristus itu tetap bercahaya dalam hidup kita jadi marilah sahabat-sahabat wanita penuhilah panggilanmu dengan terus bersinat amin kita berdoa terima kasih Tuhan Yesus firmanmu yang telah disampaikan tidak mudah untuk dilakukan tapi hamba percaya ketika roh kudus menaungi kehidupan kami semua ia akan memimpin kami ke arah dan tujuan yang tepat mampukan kami Tuhan untuk terus bisa bersaksi menunjukkan terang Kristus di tengah-tengah dunia kepada semua orang yang sangat membutuhkannya hamba berdoa Tuhan untuk komisi wanita engkau memberkati mereka berkati semua pengurus berkati hamba Tuhan berkati semua jemaat agar mereka bisa terus menjadi terang dimanapun mereka berada supaya banyak orang mengerti dan mengenal Tuhan terima kasih Tuhan demi namamu Yesus kami sudah berdoa amin baik terima kasih untuk hambanya pendeta Bobby Mesak yang sudah menyampaikan firman Tuhan biarlah firman Tuhan boleh meneguhkan iman kita khususnya para sahabat wanita untuk kita dapat terus bersinar di tengah-tengah dunia yang gelap ini dan kita terus setia kepada Tuhan untuk menjadi terang bagi kemuliaan nama Tuhan sahabat wanita yang terkasih selanjutnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan persembahan dapat diberikan melalui QR code yang nanti akan tertera di layar dan juga kepada dikirimkan melalui rekening gereja Kristen Jakarta dengan keterangan angka 2 di belakangnya contohnya 10.002 atau 50.002 begitu ya baik mari sambil kita memberikan persembahan kita akan menaikkan satu pujian berkat kemurahanmu mari kita naikkan pujian ini dengan bersyukur dan bersuka cita bersama-sama terima kasih Kau hiasi kehidupanku Dengan kemurahanmu Kau rancangkan masa depanku Penuh dengan harapan Aku ada saat ini Semuanya karena kasihmu Aku hidup hari ini Semua berkat kemurahanmu Terima kasih Yesus Engkau sangat baik Teramat baik bagiku Sekali lagi kita naikkan pujan ini Kau hiasi kehidupanku Dengan kemurahanmu Kau rancangkan masa depanku Penuh dengan harapan Aku ada saat ini Semuanya karena kasihmu Aku hidup hari ini Semua berkat kemurahanmu Terima kasih Yesus Engkau sangat baik Engkau sangat baik Teramat baik bagiku Aku ada saat ini Semuanya karena kasihmu Aku hidup hari ini Aku hidup hari ini Semua berkat kemurahanmu Terima kasih Terima kasih Yesus Yesus Engkau sangat baik Teramat baik bagiku Yesus Engkau sangat baik Teramat baik bagiku Dua persembahanmu Dua persembahan akan dipimpin oleh Ibu Yona Mari kita berdoa Bapak kami bersyukur Di ulang tahun Komisi Wanita Malam hari ini Kami masih bisa memberikan yang terbaik Bagi Engkau melalui persembahan kami Tuhan berkatilah persembahan ini Ya Tuhan Berkatilah untuk setiap pengurus Pembina di dalam mengelola persembahan Untuk Komisi Wanita ini ya Bapak Biarlah Tuhan pakai Komisi Wanita Terus dapat bertumbuh Bercahaya Bersinar Untuk kemuliaan namamu ya Tuhan Berkati setiap kami Rekan-rekan wanita Yang sudah dapat memberi Pada malam hari ini Ataupun yang belum dapat memberi Dengan segala pergumulan kami Tuhan Engkau Engkau mengetahuinya Dan Engkau mau memberkati kami Pribadi lepas pribadi Terima kasih ya Tuhan Ini persembahan kami Kami serahkan Hanya di dalam nama Tuhan Kami Yesus Kristus Amin Ya baik Terima kasih Bu Yona Sahabat Wadit yang terkasih Kita saat ini Akan masuki acara Hut Komisi Wanita Saya melihat Banyak sahabat-sahabat wanita Yang hadir pada malam hari ini ya Sangat senang sekali Suka cita sekali Kita bisa bergabung bersama-sama Dan pada saat ini Kita akan menyaksikan Paduan suara Komisi Wanita secara virtual Jadi walaupun melalui online Kita tetap terus melayani Tuhan Terus bersinar bagi Tuhan Mari kita saksikan bersama-sama Terima kasih 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 Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Selamat malam hari ini juga kami berterima kasih atas kehadiran juga dari perwakilan BPJ kita, yaitu Ibu Ten Lihwa yang juga akan menyampaikan kata sambutannya. Kami persilahkan. Selamat malam. Tetaplah semangat dan menyala-nyala mengikut Tuhan. Tetaplah semangat dan setia beribadah dan melayani Tuhan walaupun secara online. Jangan redup karena pandemi. Kita tidak tahu kapan pandemi COVID-19 ini berakhir, namun satu hal yang kita tahu pasti, bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah berakhir dalam hidup kita. Pakai waktu-waktu ini untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan, untuk lebih sungguh lagi mencari kehendak Tuhan. Jikalau kita memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, relasi kita dengan keluarga, dengan sesama pun akan dipulihkan. Kiranya roh kudus memampukan kita senantiasa boleh terus melakukan kehendak Tuhan hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Ini saya, kita akan terus bersinar. Bersinar memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun Komisi Wanita, tetaplah bersinar di masa pandemi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, terima kasih atas kata sambutan yang disampaikan oleh perwakilan WPJ kita, yaitu Ibu Lihwa. Terima kasih untuk motivasi dan semangatnya untuk Ibu-Ibu Komisi Wanita terus bersinar dan terus setia melayani Tuhan dalam kondisi pandemik atau dalam keadaan apapun. Baik, sahabat wanita yang terkasih, tiba saatnya kita akan merayakan hut Komisi Wanita ini dengan pemotongan kue. Kami mengundang, sudah ada di tempat ini, pengurus Komisi Wanita yang sudah siap, yang sudah mengikuti ibadah bersama kita pada malam hari ini. Dan hamba-hamba Tuhan boleh maju ke depan, kita bersama untuk mendoakan dan merayakan hut Komisi Wanita ini. Sambil kita menyanyikan lagu ya, Happy Birthday. Happy Birthday ya, Happy Birthday. Ya, kita jaga jarak, kita... Si Tiana ke sini, di depan. Ya, si Tiana, oke. Putias agak ke sini, sedikit. Ya, kelihatannya. Di sini bisa satu. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Happy Birthday, Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Tia, juga berteman// Tia mencari Tiawas, education Bertanya ikman singur ya. Tenangi yang menkeeping saya. Tiawas. Selamat datang ke Persaya. Juga 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 Sekarang juga, sekarang juga. Iya. Dan kita akan bersama-sama mendoakan untuk hut komisi wanita ini. Saya minta Pak Bobi untuk mendoakan. Tidak pernah berkesudahan kasih setiamu bagi kami dan khususnya untuk komisi wanita yang berulang tahun yang ke-24 tahun ini. Allah terus memberkati mereka, membuat para pengurus Sambat Tuhan bersatu hati untuk melayani. Di tengah-tengah pandemik ini mereka terus dapat bersinar, berkobar-kobar untuk tetap melayani. Bahkan juga untuk semua komisi wanita khususnya untuk jemaat-jemaat, kau juga berkati mereka. Tuhan biarlah komisi wanita terus dapat bertumbuh, menyatakan kasih Tuhan supaya mereka dapat berdampak di tengah-tengah dunia ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan tidak ketinggalan sahabat wanita pada malam hari ini juga ada kata sambutan yang akan disampaikan oleh ketua komisi wanita. Kami persilahkan. Shalom, selamat malam sekali lagi. Shalom. Semua yang hadir juga yang melalui Zoom Online. Kita senang sekali malam hari ini boleh bersama-sama merayakan Hood Komisi Wanita yang ke-24. Terus terang saya sangat terharu, sedih, senang, campur aduk karena kita harus merayakan Hood ini seperti kondisi sekarang ini. Jadi tahun yang kedua kita merayakan Hood secara online. Saya sangat rindu kita bisa seperti dulu ya, mengadakan Hood bersama-sama di gereja ramai dan senang ya. Namun kita harus tetap bersyukur. Walaupun masa pandemi ini kita masih tetap bisa beribadah sekalipun lewat Zoom Online. Dan malam hari ini kita masih tetap bisa bersama-sama merayakan Hood yang ke-24. Akhirnya Tuhan terus menolong kita, melindungi kita, boleh bersama-sama melewati masa pandemi ini. Tuhan beri kita tubuh yang sehat ya. Pandemi ini tidak tahu sampai kapan, apalagi sekarang katanya ada virus lagi yang baru ya. Tuhan menguatkan kita semua. Kita boleh bersama-sama melewati semua ini. Ya pada malam hari ini, saya mewakili komisi wanita, mengucapkan banyak terima kasih atas semua yang terlibat malam hari ini. Pendeta kita, Pak Bobi yang telah menyemprek firman. Ya Tuhan yang memampukan kita untuk melakukannya. Juga kepada semua yang hadir, baik yang di gereja maupun yang melalui Zoom Online, terima kasih. Saya senang sekali ya walaupun melalui Zoom Online, kehadiran komisi wanita tidak beda jauh dengan on-site ya. Atau seperti dulu, terima kasih kita tepuk tangan dulu untuk semua anggota komisi wanita. Amin. Yang begitu antusias mengikuti ibadah walaupun lewat online ya. Saya juga berterima kasih sekali lagi kepada Pak Bobi sama Bu Ripka sebagai pembina kita. Tuhan Yesus memberkati. Juga Pak Fran bersama Bu Yona, terima kasih atas pelayanannya Bu. Tuhan Yesus memberkati. Sharon dan Theo sebagai pemusik, Tuhan Yesus memberkati. Juga Santi, Teti yang selama ini membantu komisi wanita. Tuhan Yesus memberkati. Juga tidak lupa untuk semua pengurus komisi wanita. Ya Tuhan Yesus memberkati juga malam hari ini untuk perwakilan dari BPJ. Terima kasih perwakilan dari Usia Indah. Terima kasih mungkin juga dari Kompas. Terima kasih atas kebersamahannya. Juga mungkin ada teman-teman kita yang dulu anggota komisi wanita. Mungkinnya sudah pindah jauh, mungkin malam hari ini bergabung ya. Atau yang ibadah tempat lain. Malam hari ini telah meluangkan waktu untuk hadir bersama-sama dengan kita. Terima kasih untuk kebersamaannya. Juga untuk Cihana, semua karyawan yang ada di GKJ Sunter yang telah membantu berjalannya komisi wanita selama ini. Saya mewakili komisi wanita juga mengucapkan terima kasih. Juga terima kasih sekali lagi untuk Helen dan Hanhan. Terima kasih atas kerjasamanya di sosmed. Sehingga acara hut komisi wanita malam ini dapat berlangsung dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Itu ucapan dari saya. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun komisi wanita yang ke-24. Kira Tuhan memberkati. Teruslah bersinar. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri persekutuan komisi wanita pada malam hari ini. Mari kita semua berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian. Bapak terima kasih dan doa berkat akan disampaikan oleh pendeta Bobi Mesa. Bapak terima kasih dan doa berkat akan disampaikan oleh pendeta Bobi Mesa. Terima kasih dan doa berkat akan disampaikan oleh pendeta Bobi Mesa. Yang hati tinggi dan damai sejahtera di dalam Kristus. Di dalam persekutuan dengan alal kudus yang terus memimpin kehidupan kita. Dan membuat kita terus bercahaya di tengah-tengah dunia ini. Dia akan menyertai selama lamanya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun. Happy birthday.